Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalat wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in nama ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmatnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Yang kali ini dengan judul Solat eduhannya diterima Doanya cepat dikabulkan Ternyata rahasianya sering amalkan ini Solat eduhah yang berterima Itu menjadi keinginan setiap ahli solat eduhah Begitu pula doa yang kita sampaikan Ingin pula Allah segera mengabulkannya Namun tidak semua orang bisa mengetahui Amalan-amalan yang menyebabkan terbukanya rahasia Allah itu Rahasia dari doa yang terkabul Sebenarnya ada pada dua orang ini Yaitu yang pertama adalah ridhonya orang tua Perintah Allah agar berbakti kepada orang tua Tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra Ayat 23 yang artinya Dan Robmu atau Tuhanmu Mengarahkan manusia untuk beribadah kepadanya Dan selalu berbuat baik kepada orang tua Jika salah satu atau keduanya berusia lanjut Maka jangan mengatakan ah dan membentaknya Itu larangan yang harus dihindari oleh kita sebagai anak Agar kita mendapatkan ridha dari Allah Minimal untuk mendapatkan ridha Allah kepada orang tua kita Kita bisa melakukan yang namanya doa khusus Memohonkan ampunan kepada Allah Agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya Dan tidak disiksa di alam kuburnya Yang kedua Ridha Allah itu juga akan muncul kepada kita Jika kita mengamalkan suatu amalan Bisa berupa bagaimana kita mengetahui Salat Rukun dan ilmunya Solat Dhuha Itu adalah datang dari guru kita Nah guru kita inilah Jika kita tidak mendapatkan ridha-nya guru kita Maka Yang menjadi halangan doa kita adalah Keridoan guru kita ini Karena kita jika tidak mendapatkan ridha dari guru kita Kita akan menjadikan ilmu kita ini menjadi tidak berkah Atau tidak bermanfaat Jika kita sudah mengantongi Dua hal yaitu ridha orang tua Dan ridha guru Maka kita akan mendapatkan ridha Allah Kita akan mendapatkan ridha dari Allah Masalah ilmu yang bermanfaat Lalu bagaimanakah kita Menyikapi Agar Allah Mengabulkan doa-doa kita Dan menerima solat kita Salah satu diantaranya Ada satu istighfar yang sungguh luar biasa Yang intinya Memohonkan ampunan kepada diri kita sendiri Kepada kedua orang tua kita Dan juga kepada semua orang mu'min Laki-laki dan mu'min perempuan Inilah doanya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ghafir li Wali waridayya Wali masyayikhina Wali jami'iman Lahu hakkun anaya Thumma Lijami'il mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwad Warhamni Wa'iyyahum ajma'in Inna ka'antal ghafurul rohim Wa muji'bud da'wat Kami ulang lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ghafir li Wali waridayya Wali masyayikhina Wali jami'iman Lahu hakkun alayya Thumma Lijami'il mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwad Warhamni Wa'iyyahum ajma'in Inna ka'antal ghafurul rohim Wa muji'bud da'wat Lantas Seperti apa artinya? Artinya adalah Wahai Tuhanku Semoga engkau mengampuni aku Kedua orang tuaku Semua guruku Dan kepada semua orang Yang mempunyai hak atasku Lalu kepada semua orang Mu'min laki-laki Dan perempuan Semua muslim laki-laki Dan perempuan Yang masih hidup Maupun yang sudah mati Semoga engkau memberi kasih sayang Kepada semuanya Engkau lah Dat yang maha memberi maaf Maha kasih sayang Dan dat yang Mengabulkan semua permohonan Lantas bagaimana cara mengerjakannya Mengerjakannya setelah salam Sebelum kita Mengucapkan istighfar yang pendek itu Kita ucapkan minimal Istighfar ini Tiga kali Lalu lanjutkan dengan Istighfar yang Biasa yaitu Astagfirullahaladzim Sebanyak seratus kali Dan Asma Ul-Husnah Serta doa khusus Surat edukah Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Bagi kita Dan berkah bagi kita semua Ada kekurangan kekilapan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidayah Malinayah Walbar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh